Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi soleh solehah untuk generasi soleh solehah Kaum muslimin yang dirahmati Allah Mari kita belajar cara mendidik anak dari G.H.S.H.Mahbud Mojo Kerto Ada empat cara yang dilakukan beliau dalam mendidik anak Yang pertama orang tua harus berupaya selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Karena keteladanan yang diberikan orang tua kepada anaknya akan terekam di dalam memori anak Dan anak akan menerukan kebiasaan baik nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya Semakin orang tua taat melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Maka anak akan seperti harapan orang tuanya Yang kedua orang tua harus berikhtiar dengan puasa sunnah senin dan kamis Tidak hanya orang bapaknya saja Ayahnya saja yang melakukannya Tetapi ibunya juga melakukannya Jadi suami dan istri harus sama-sama melakukan puasa sanin dan kamis Misalkan kok belum bisa suami dan istri melakukannya Maka bisa dilakukan suami atau istri saja Tetapi tetap berupaya untuk melakukan puasa sunnah senin dan kamis itu Suami dan istri Yang ketiga Solat malam Ini juga sama Tidak hanya dilakukan ibu saja Tetapi orang tua yaitu bapak dan ibu Tidak harus dengan surat yang panjang Seperti anaba, anasiat, mutafifin dan lainnya Boleh Dengan surat-surat yang pendek Karena solat malam ini Susah Jadi sudah melakukan solat malam itu sudah baik sekali Dan yang terakhir Orang tua harus banyak berfikir Mengingat Allah Dengan banyak yang berfikir Maka baik orang tua ataupun anak Akan diberikan rasa aman Rasa nyaman Diberikan kemudian setiap permasalahan Akan mendapatkan solusi yang terbaik Jadi tidak hanya anak Yang menjadi soleh dan membanggakan Orang tuanya Tetapi orang tua juga Akan menjadi orang tua yang soleh Yang membanggakan anaknya Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga kita Para orang tua diberikan kemudahan Untuk berikhtiar Semaksimal mungkin Dan untuk para caron orang tua Juga diberikan kemudahan Untuk berikhtiar Menjadi pribadi yang baik Menjadi orang tua yang baik Sehingga Sehingga Baik orang tua ataupun anak Sama-sama menjadi orang yang terbaik Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!